Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8, salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, tentu, masih semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pagi hari ini materi kita yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Sekali lagi, pada pagi hari ini materi kita mengenai struktur teks eksposisi. Tentunya masih tetap bersama ibu, Rismawati Malau SPD. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada baiknya kita berdoa dulu, menyerahkan segala kehidupan kita kepada sang pencipta kita lewat doa kita. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santo Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santo Yohannes Bosco, doakanlah kami. Santo Yohannes Bosco, doakanlah kami. Santo Yohannes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, KD kita pada pagi hari ini yaitu KD36. KD36 yaitu mengidentifikasi struktur unsur kebahasaan dalam teks eksposisi yang dibaca atau didengar. Sekali lagi, KD kita pada pagi hari ini yaitu KD36 mengidentifikasi struktur unsur kebahasaan dalam teks eksposisi yang dibaca atau didengar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu sesudah pembelajaran, kamu diharapkan mampu memahami struktur teks eksposisi. Nah, anak-anak ibu, ada pun struktur teks eksposisi adalah sebagai berikut. Nah, kira-kira apa ya yang pertama? Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Jadi, struktur teks eksposisi yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pada bagian ini ya atau pernyataan ini ya atau pernyataan pendapat atau tesis ini ya berada pada bagian awal teks. Berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Nah, jadi struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Ya, ini berada pada bagian awal ya yang berisi topik. Topik apa nanti yang akan diangkat oleh si penulis. Nah, selain itu opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Ya, selain topik yang mau diangkat oleh si penulis, juga pendapat ataupun opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini atau pendapat membuat pembaca untuk memposisikan diri apakah pro atau kontra. Jadi, dalam teks eksposisi itu nanti kan bisa setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh penulis, bisa juga tidak. Kan seperti itu dia. Jadi, dari pendapat yang diberikan oleh si penulis itu, ya si pembaca, kitalah si pembaca. Sudah bisa memposisikan diri kita. Ya, apakah nanti kita setuju atau tidak pro atau kontra yang dikatakan oleh si penulis tersebut. Maka, bagian ini berada pada bagian awal. Jadi, sebenarnya hanya membaca tesisnya itu kamu sudah tahu nanti gambarannya itu seperti apa di dalamnya. Yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Lalu, di sana juga masih terdapat pendapat dari si penulis. Nah, dengan membaca pendapat yang diberikan oleh si penulis, maka kita sebagai pembaca bisa memposisikan diri kita. Apakah nanti kita pro atau kontra. Setuju atau tidak seperti itu. Itu struktur yang pertama. Nah, setelah topik diangkat melalui opini. Nah, bagian yang kedua. Yaitu argumentasi. Argumentasi ataupun pendapat. Struktur. Struktur yang kedua adalah argumen. Argumen. Argumentasi. Silahkan memberikan argumenmu. Kan, sering ibu katakan dalam pembelajaran tata muka dulu seperti itu kan. Nah, jadi struktur yang kedua. Setelah topik diangkat melalui opini. Bagian selanjutnya adalah bagaimana opini tersebut didukung dengan berbagai alasan. Pendapat alasan. Berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Sistematis itu artinya berurutan. Jadi, yang kedua tadi adalah argumentasi. Pada bagian awal, pada bagian pernyataan pendapat atau tesis. Kan, disitu tadi si penulis sudah memberikan pendapatnya. Lalu, disitulah kita sebagai pembaca memposisikan diri kita nanti. Apakah kita setuju atau tidak dengan pernyataan yang diberikan oleh si penulis. Nah, pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua, tugas penulis yaitu. Bagaimana dia bisa memberikan alasan, bukti-bukti dengan pendapat yang dia buat pada bagian yang pertama. Seperti itu dia. Pada bagian yang pertama kan dia masih memberikan pendapatnya. Makanya disitu pernyataan pendapat. Pendapat dari siapa? Yaitu dari si penulis. Nah, pada bagian yang kedua tugas dia apa? Nah, tugasnya adalah bagaimana dia memberikan argumen, alasan. Alasan yang bisa memperkuat pendapat yang diberikan. Dia harus memberikan contoh-contoh real, contoh-contoh nyata dari pendapatnya itu. Nah, jadi pada bagian yang kedua tadi itu adalah argumentasi. Nah, disini si penulis bagaimana dia bisa meyakinkan si pembaca. Dengan pendapat yang diberikan pada bagian yang pertama. Sehingga pembaca yakin dengan apa yang disampaikan pada bagian tesis. Tentunya disitu untuk meyakinkan dia harus memberikan alasan-alasan yang kuat. Bukti-bukti, data-data, fakta-fakta. Yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Nah, artinya seperti ini. Semakin banyak bukti yang diberikan, ya, maka semakin yakin kita dengan apa yang disampaikan pada bagian tesis. Ataupun pada bagian pernyataan pendapat. Nah, karena itu bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf. Nah, kalau tadi itu pada bagian tesis atau pernyataan pendapat itu masih bisa satu paragraf. Tetapi pada bagian argumentasi, karena disini si penulis juga harus memberikan bukti yang nyata, bukti yang real dengan data-data, ya, maka bagian ini bisa lebih dari satu paragraf. Sebab, selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Nah, jadi disinilah sebenarnya pada bagian inilah inti dari teks eksposisi itu. Itu dia, ya, jadi disini pada bagian yang kedua argumentasi, si penulis harus memberikan argumentasi yaitu alasan-alasan, bukti-bukti yang real dengan berbagai contoh. Semakin banyak diberikan contoh yang nyata, maka si pembaca akan semakin percaya. Itu dia pada bagian yang kedua yaitu argumentasi. Jadi, ketika kamu nanti ibu tugasi untuk menulis satu contoh teks eksposisi, ya, pada bagian yang pertama kamu masih memberikan pendapat. Nah, pada bagian yang kedua nanti, untuk paragraf berikutnya, kasihlah argumen, alasan, bukti yang bisa memperkuat, ya, apa yang kamu katakan pada bagian tesis. Seperti itu. Sebagai contoh, ya, kasih, ya, dengan meminum dua gelas air putih sesudah bangun pagi, tubuh kita akan segar. Itu masih ada pada bagian tesis. Jangan itu kamu masukkan nanti pada bagian argumentasi, karena itu kan masih berupa pendapat. Nah, pada bagian yang kedua argumentasi ini, kasihlah bukti-bukti. Misalnya, ya kan, saya yang sudah mengidap penyakit kanker, misalnya, dengan rajin mengkonsumsi air putih, dua gelas sesudah bangun pagi, maka berangsur-angsur kesehatan saya pulih. Lalu kasih lagi bukti-bukti ilmiah yang bisa meyakinkan. Itu ada pada bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang kedua, yaitu argumentasi. Baik, yang berikutnya. Bagian yang ketiga, ataupun struktur yang ketiga dari teks eksposisi itu sendiri adalah penegasan ulang. Penegasan ulang. Nah, bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup ataupun kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung. Artinya, pada bagian ini, pada bagian ini yang ditegaskan secara ulang itu adalah bagian tesis itu. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut menjadi perdebatan. Dan selanjutnya, kata tersebut merujuk pada apa yang diangkat pada bagian tesis. Artinya gini, pada bagian penegasan ulang ini itu menegaskan kembali, memperkuat kembali apa yang sudah dikatakan pada pernyataan pendapat ataupun tesis. Misalnya, pada bagian tesis tadi kita buat, dengan meminum dua gelas air putih sesudah bangun pagi, itu bisa menyembuhkan kita dari penyakit kanker. Nah, pada bagian kedua, yaitu struktur argumentasi, disitulah kita memberikan alasan-alasan dan bukti-bukti yang jelas. Nah, nanti pada bagian yang ketiga atau struktur yang ketiga dari teks eksposisi, yaitu mengenai penegasan ulang, yang kita tegaskan itu adalah bagian tesis, kita perkuat kembali. Maka kata-katanya seperti apa? Maka, jika kamu ingin terhindar dari penyakit kanker, maka rajin-rajinlah mengkonsumsi dua gelas air putih sesudah bangun pagi, seperti itu. Nah, jadi pada bagian penegasan ulang, itu yang ditegaskan kembali adalah bagian tesis. Nah, artinya penegasan ulang ataupun struktur yang ketiga, yaitu menegaskan kembali apa yang sudah ada pada pernyataan pendapat ataupun tesis. Atau dengan kata lain, yang ditegaskan pada bagian yang ketiga adalah struktur yang pertama. Nah, jadi artinya ketiga struktur ini harus saling berkaitan, saling berhubungan, berkesinambungan. Nah, baik. Jadi, ada tiga struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Baik, sebagai penutup, ibu akan memberikan pantun. Yang pertama, lama sudah tidak bertemu, bertemu sekali meminum jamu. Jauhkan malas dari hidupmu, niscaya cerah masa depanmu. Yang kedua. Tetap semangat dalam belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ayo lakukan tiga S. Selalu jaga jarak. Selalu menggunakan masker. Selalu mencuci tangan dengan sabun. Semoga dengan melakukan tiga hal ini, kita terhindar dari COVID-19 yang masih banyak terdapat di Indonesia. Salam sehat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih buat perhatiannya.